Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kasih sedikit informasi buat teman-teman semua nih Perhatikan ini adalah tanda bukti bahwasannya pemasangan lolar untuk motor metikonda itu harus tepat Jadi nggak boleh sembarangan, kenapa nggak boleh sembarangan? Nah, penyebabnya seperti ini Nah, ini efek dari pemasangan lolar yang salah kaprah ya, yang tidak sesuai Kenapa? Tuh, teman-teman bisa lihat di bagian rumah lolarnya itu pada gandat coak seperti ini ya Tuh, rusak ya, ini rusak, ini rusak Yang rusak itu pada sebelah kiri semua ya, yang kanan nggak ada yang rusak, yang kanan nggak ada yang rusak Tuh ya, yang kiri semua tuh, kiri rusak, ini kiri rusak, kanan aman, kanan aman Tuh, kiri rusak, kiri rusak, kanan aman, kanan aman ya Dari ke enam, bagian itu yang aman itu yang sebelah kanan, yang rusak itu sebelah kiri Kenapa bisa rusak seperti itu? Karena pemasangan lolarnya itu kurang benar, kurang tepat Nah, teman-teman bisa perhatikan Nah, saya sudah pernah di review ya, cara pemasangan lolar yang tepat itu seperti apa Nah, cara pemasangan lolar yang benar itu, yang ada templonya ini Berhadapan ke dinding sebelah kiri Jadi berlawanan arah jarum jam Seperti ini semua nih, teman-teman nih Seperti ini semuanya ya Nah, harus seperti ini Tapi ini salah Jadi, yang ada teplonya malah berlawanan searah jarum jam Yang ada teplonya malah bersearah jarum jam, malah ke sini Ya, otomatis yang di sini nih Si bosnya ataupun besinya jadi nonghol tuh Ya, jadi nonghol tuh Nonghol keluar, sehingga ini akan bergesekan dengan dinding yang ini Tuh, kalau misalkan teplonya Pemasangannya benar, ini teplonya disimpan di sini Otomatis ini nggak bakalan nonghol keluar Karena ada bantalan teplon ini Ya, seperti ini nantinya Kalau cara pemasangan seperti ini masalah Nih, ini pemasangannya seperti ini teman-teman Yang ada teplonya malah berlawanan arah jarum jam Seperti ini, jadinya rusak tuh Rusak semua Tuh Pada nonghol semuanya ya, tuh Pada rusak Nah, ini semuanya rusak Nah, jadi perkiraan saya ini Cara pasangnya seperti ini teman-teman nih Ya, dia pasangnya Tidak tepat Jadinya merusak Nah, jadi efek dampaknya seperti ini ya Ini cuma informasi aja buat teman-teman semua Jadi, supaya lebih aman Cara pemasangan dolar itu harus tepat Jangan sampai menyebabkan kerusakan Sama komponen lain Kalau tidak tepat Jadi, saya Sekali lagi, saya Kasih tahu Jadi, cara pemasangan dolarnya Seperti ini ya Yang ada templonya ini Berlawanan arah jarum jam Semuanya Nah Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini ya Tuh Supaya apa? Supaya Tidak terjadi aus Seperti ini Soalnya Soalnya begini teman-teman Cara kerjanya ya Saya Ulangi nih Ketika rumah dolar bergerak ke depan Seperti ini Maka si dolar yang diam di sini Akan terlontar Ataupun Menerima gesekan di sebelah kiri Nah Contohnya seperti ini Ini Berputar Kemudian si dolar itu akan menjedak ya Akan berbenturan dengan ding-ding yang kiri Nah Seperti ini Dek 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 Gitu ya Kemudian Sehingga putaran lebih tinggi Nanti si dolar ini bakalan naik Dan bergesekan di sebelah kiri Nah naik Sambil bergesekan di sebelah kiri Sehingga menekan panbel Seperti itu Maka dari itu Jangan sampai salah pasang Ya Nah udah jelas ya teman-teman Jadi yang menerima gesekan itu Yang sebelah kiri Yang gesekannya berat Dan benturannya keras Nah Kalau misalkan ini terbalik Nanti lama-kelamaan Si besinya melonyot ya Keluar Nah jadinya seperti ini Berbenturan dengan rumah lolernya ini Besi sama aluminium Yakalah aluminium Seperti ini Besinya juga ikut kalah tuh Nah jadinya seperti ini Itu efek Salah pemasangan loler Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati